Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nurtin Ambar Alam Syah 10, 19, 10, 10, 10, 12 akan mempresentasikan tentang teknik pengukuran elektroakustik sebuah daya yang dikonversikan menjadi daya maksudnya dari sebuah petikan atau dawayan atau getaran menjadi suara output disini saya mengambil judul gitar bass dalam elektroakustik senar bass adalah instrumen senar bass dimainkan dengan jari-jari baik dengan mencabut menampar muncul atau menekan menggunakan memilih bass mirip dalam penampilan dan konstruksi seperti gitar listrik tetapi dengan tubuh yang lebih besar lahir yang lebih panjang dan skalanya dan biasanya 4 senar di setel 1 oktav lebih rendah di lapangan dari 4 senar gitar yang lebih rendah nah ini gambar gitar bass jika dilihat dari belakang bentuk dari gitar bass sendiri menyerupai gitar listrik biasanya hanya bodinya lebih besar setang lebih panjang dan biasanya menggunakan 4 senar bobot dari bass sendiri idealnya lebih berat daripada gitar listrik biasa karena senarnya yang lebih tebal untuk menjaga kerendahan nada atau bunyi sehingga menyebabkan harus memilih kayu yang lebih padat dan keras untuk menyeimbangkan tekanan pada neck nah ini secara fisik gitar bass lebih besar daripada gitar listrik dan lebih berat nah ini komponen-komponen gitar bass turning machine yaitu sebuah alat untuk menyetel nada-nada dalam bass ini dan ini headstock yaitu sebuah pengaik senar ini kerjanya memutar fungsinya agar senar bass ketat atau kendornya senar bass nah ini nut jadi penghubung antara leher gitar bass dengan kepala bass venger board yaitu dimana ini kolam sebagai pembuat nada di fret fret ini sebagai batas antara venger bass satu dengan lainnya disini keseduruhan ini adalah bobi gitar bass ini beat yang bertujuan untuk sebagai tali untuk tali bagi si pemain bass pick up inilah sensor traducernya dari gitar bass tadi yang tiga ini menunjukkan volume dan tone control nah suara yang bisa dihasilkan oleh gitar bass dikeluarkan oleh disini object yang bisa menyambungkan langsung ke musika speaker bisa ke efeknya disini kan gitar bass sendiri seperti seperti gitar listrik jadi peaknya sama nah ini kinerja dari peaknya dari ini senar dipetik atau didawai dan masuk ke lever switch disini suara diolah dan dimasuk dan menuju ke audio tapper nah ini yang kontrol kontrol disini kontrol ini bisa dikontrol lagi baik keras keras kecilnya suara atau treble tiganya suara disini setelah itu suara dapat di transfer melalui output jack yang menghubungkan ke speaker atau ke efek jika pemain gitar menginginkannya pick up bass pick up atau sering disebut spool gitar bass adalah sebuah transducer elektronika yang mengubah getaran dahulai gitar menjadi sinyal listrik pick up adalah sebatang magnet yang mempunyai magnetan yang kuat seperti aluminium nickel dan kobalt atau magnet biasa dibalut dengan ratusan gulungan kawat email berdiamat terkecil dengan arah median magnet menghadap ke arah senar biasanya hanya dibuat satu tetapi ada pula yang dibuat sepasang baik itu berpasangan maupun bertindihan dengan tujuan-tujuan tertentu namun pada dasarnya adalah transducer listrik prinsip dasarnya adalah induksi elektromagnet yang mana getaran senar mengganggu garis-garis gaya elektromagnetik perubahan ini menghasilkan gerak gaya listrik yang berupa sinyal sinusoidal listrik nah ini rangkaian penguat bas rangkaian elektronika yang satu ini adalah rangkaian yang berfungsi untuk menguatkan sinyal suara bas dan meloloskan suara treble tanpa peredaman atau penguatan yang ini adalah rangkaian penguat bas disini seperti amplifier yang menyalurkan suara dari gitar bas ke dalam output yang menyambungkan ke speaker seperti ini seperti itu sekian presentasi dari saya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh